Kepakaran hebat kembali terjadi di Kelurahan Unukan Tengah, tepatnya di Simpang 4 antara Jalan Bayangkara dan Jalan Pasir Putih pada Sabtu 17 Juli, sekirat pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui merasal dari bangunan rumah di ujung jalan, kemudian merambat hingga melahap dua bangunan lainnya. Kasih Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Unukan, Aris Terah Pratama San Mingo menyampaikan, sebanyak tiga rumah yang menjadi korban, di mana satu bangunan konter HP dan dua warung makan. Berdasarkan informasi dari penjaga konter HP bahwa sumber api yang ia lihat berasal dari gudang kemudian membesar. Sebanyak 35 personel PMK Unukan dan delapan armada dikerahkan. Selain itu, untuk mempercepat pemadaman api, Polres Nunukan juga mengerahkan mobil water cannon. Juga dibantu BPBD Nunukan, Polhut Nunukan dan masyarakat sekitar untuk memadamkan api. Pemadaman api pun sempat terkendala karena arus listrik yang belum padam. Proses pemadaman pun memakan waktu sekira satu jam lamanya. Setelah itu, proses pendinginan dilakukan selama satu jam. Pemadaman api pun sempat terkendala karena arus listrik yang belum padam. Kita masih merehkan ke arah akhirnya. Terima kasih.